Hai guys Ohio balik lagi ke channel Upit Mitria Nah guys jadi hari ini aku mau ajaikin kalian jalan-jalan lagi ke salah satu stadion terbesar lah di Kobe gitu tepatnya di Kosieng kira-kira suasananya kayak gimana ya ikutin terus ya guys yuk mari nah jadi sekarang aku udah sampai Kosieng Stasiun jadi ini jalur Hang Shing ya kalau dari tempat aku ya lumayan sekitar 15-20 menitan jadi di sebelah Eki atau Stasiun itu ada Hang Shing Tiger Lawson karena disini itu khusus Hang Shing Tiger kalau yang tahu baseballnya yang terbesar itu ada di Kosieng ya sebelahnya juga ada Starbuck Nah ini suasana di sekitarnya jadi disini karena pusatnya Stadium Hang Shing Tiger banyak merchandise merchandise gitu dijual selain itu sebelahnya juga ada mall ini juga ada koroa ya ini bukan Corona loh jadi ini ada liftnya banyak juga di dalamnya ada supermarket dan ya tempat makan juga nah di luarnya ini ada ini timso jadi ini khusus ini khusus jual merchandise Hang Shing Tiger di sebelahnya juga ada bootnya mari kita jalan-jalan dulu kesini nah jadi diseberang sana ada ada Hang Shing Kosieng Stasiun wah ini kira-kira mau pembagian apa ya ini kira-kira mau pembagian apa ya itu di sebelah kiri ada juga ini juga fun show jadi itu juga sama pokoknya juga di sini juga sama ada makannya juga ini pemain-pemain yang wow keren banget ya nanti kita kesana ya sekarang kita masuk ke pokoknya nah ini identiknya sama tepung ini ini mari kita masuk tapi inilah wow unik-unik semua ya ini ada merchandise ini juga ada pemain-pemainnya ini juga ada kipas gitu topi-topi nya ini ada kantor baju nya taus-taus kolaborasi nah tadi lumayan banyak kan merchandise nya sekarang kita masuk ke sana kita lihat yuk seperti apa stadionnya gitu ya kan biasanya kalau ada lomba atau pelatihan gitu suka di sini wow ini termasuk today juga ya aku juga ini dari pertama kalinya aku juga ini dari pertama kalinya karena kalau di Jepang itu kan yang terkenal itu baseball kan olahraganya gitu kan ini enak juga nih buat ngadem di bawah sini ya hahaha kayak bukan lagi di Jepang hahaha jadi ini ada pintu-pintu nya ternyata seperti ini keren juga ya wow mari kita nyebrang disini ada nomor 12 nomor 11 disini ada tiger shop nya juga ini ada nomor 1 disini ini ini apa ya buat beli tiket kali ya atau gimana ya aku juga kurang tahun ini ada dari F ada E D oh berarti A nya paling ugi ya hmm ini kayaknya buat beli tiket untuk masuk ke dalam stadionnya ya cuman ini yang D C sama B itu ternyata tutup jadi cuman ada beberapa aja yang buka seperti ini dia ke ujungnya oh ini yang A juga buka oh ini buat yang royal suite jalan sini biasanya ini untuk yang khusus ya wow sampai kesana bener-bener keren banget kasih ini ini ada jam-jamnya karena lagi nggak ada acara kayaknya ya pilihnya ditutup sepi wow keren juga ya ternyata bener-bener gede banget sampai ke ujung sana dong tele-nya ini muter gitu ya kuliling gitu ya ini dia langsung-langsung keren 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 sekarang kita jalan ke sampingnya ternyata disini ada Tiger Soul juga dimana-mana kayaknya ada ya merchandise yang dijualnya juga sama sih tapi ini katanya biasanya ngantri rame banyak kalau pas ada acara gitu kan tapi ini ada beberapa banyak yang tutup juga wow keren ya sananya juga seperti ini ternyata sekarang kita jalan-jalan ke samping sebelah kiri jadi di luar ada saya lihat tapi nggak bisa masuk jadi kita jalan-jalan di luarnya aja ya ini ada si mungkin kalau ya wow menurutku unik sih ini ada pintu 13 ini ada bendera ini ada bendera ini di atas kayaknya dari luar aja kelihatannya tuh bener-bener gede banget ya kalau ini kalau masuk gitu ya kan ya semoga aja ya next bisa masuk ke situ gitu kan tapi emang bener-bener unik sih menurut aku kadiannya ini pintu-pintunya juga banyak ternyata sudah guys ujungnya sampai sini lain bisa tempat untuk nyantai-nyantai bisa buat olahraga dan lain-lain juga disini pokoknya asik banget lah kalau di jepang itu banyak tempat buat kayak kayak nongkrong atau menyendiri gitu ya luar biasa kan wow ternyata sampai kesininya loh gede ini keren nah jadi sebesar ini guys stadium di dalemnya itu keren banget gak sih stadium housing tiger di jepang oke guys jadi gimana menurut kalian keren banget ya stadium housing tiger di jepang aku juga beneran baru pertama kali ini kesini ternyata bener-bener gede banget ya cuma sayangnya gak bisa masuk juga gitu ya kan ya karena memang lagi gak ada acara juga sih kayaknya karena beberapa karena beberapa toko juga ada yang tutup juga kan karena corona juga gitu ya kan pokoknya nanti kalau kalian ke jepang pengen tahu gitu kan hang sing tiger dan stadiumnya itu gimana langsung aja datang kesini ya ke kosieng namanya jadi kalau misalkan nanti kalian di jepang kalian bisa naik hang sing keretanya nanti turun di kosieng itu langsung jalan kaki aja jadi udah nyampe langsung ke stadiumnya ini bener-bener keren menurutku jangan lupa ya nanti mampir-mampir kesini ya sambil nyantai-nyantailah duduk-duduk kayak aku gini gitu kan hehehe oke guys terima kasih ya sudah mendukung aku terus terima kasih sudah menonton Arigato bye bye